Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa lagi di channel Dapur Bundarini Kali ini Dapur Bundarini Mau berbagi resep menu spesial Yaitu jengkol belado Campur kentang dan juga teri Complete ya Ini cocok banget dengan nasi yang hangat Disuguhkan ke keluarga ya Bagi yang suka jengkol dan ikan teri Nah sebelum kita ke bahan-bahannya Jangan lupa subscribe, komen, like, and share Ke semua media sosial teman-teman Bunyikan juga tanda loncengnya Agar dapat notifikasi video terbaru Dari Dapur Bundarini Yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya ya teman-teman Nah disini ada kentang Dua buah ya Udah saya cuci bersih, udah saya kupas kulitnya Ini akan saya potong dadu-dadu Atau saya potong hoci-kecil aja Kotak-kotak seperti ini ya, sesuai selera aja Nah lakukan Sampai selesai ya teman-teman Nah dirasa sudah selesai Nah ini siap disisihkan ya Lanjut ke bahan-bahan Berikutnya, nah disini Saya ada jengkol 1.4 kg Yang udah dipotong 3 seperti ini Satu jengkol udah saya potong 3 ya Ini saya udah beli dia bawang sayur Bentuknya udah direbus ya Nah ini ada ikan teri jengki ya Namanya ya, ikan apa Di tempat teman-teman apa Saya nggak ngerti ya Nah disini Ada cabai hijau Dua on kurang ya teman-teman Cabai rawit ya, cabai hijau ya keriting ya Nah disini ada bawang putih 1 siung Bawang merah 5 siung Tomat kecil-kecil 2 ya Bisa pakai tomat hijau atau tomat merah Nggak apa-apa Nah ini akan saya haluskan ya teman-teman Saya tumbuk kasar aja Nah ini udah halus ya Jangan terlalu halus ya teman-teman Kasar aja Karena cabai hijau itu Nggak bagus kalau terlalu halus ya Terlalu lembut Karena nanti akan kait Nah ini akan saya goreng dulu Bahan-bahannya Nah ini saya udah goreng tentangnya ya teman-teman Tadi saya lupa untuk memvideo-in dari awal Nah tapi teman-teman Paham ya Menggoreng tentang Serik Nggak garing Nah ini saya lanjut goreng jengkolnya ya teman-teman Seperti ini Oh iya teman-teman Untuk jengkolnya sendiri Jangan lama-lama ya Sebentar aja Karena jengkolnya sendiri Udah keadaan direbus Pas belinya Jadi udah matang ya Nah disini lanjut ke ikannya Ikan asin ini Saya beli 1 on ya teman-teman Beratnya 1 on Sudah saya buang kepalanya Sudah saya cuci bersih Nah ini digoreng sebentar aja Biar nanti Makannya Agak-agak sedikit Balut gitu ya Nah ini minyaknya akan saya buang Akan ganti minyak baru Nah disini akan saya Tumis cabai hijaunya tadi ya teman-teman Nah seperti ini Masukin semuanya aja Nah kalau dirasa sudah Nah ini diaduk Oh ya teman-teman disini Saya akan kasih Kunyit bubuk ya sedikit ya Seujung sendok teh Kalau teman-teman tidak punya Tidak apa-apa ya Saya pakai kunyit bubuk ya Seujung sendok teh Kenapa saya pakai kunyit bubuk Biar nanti warnanya tetap hijau ya Tetap hijau dan tetap Ada kayak kuning-kuning kayak gitu Nah tapi kalau teman-teman Gak pakai juga gak apa-apa ya teman-teman Dia gak mempengaruhi rasa ya Karena seujung sendok teh aja Nah disini dirasa sudah Ini saya akan kasih garam Seperapa sendok teh aja Penyedap rasa Seujung sendok teh Kaldu bubuk Sedikit aja ya teman-teman Sesuai selera aja ya teman-teman ya Nah disini akan saya aduk Nah apinya kecil aja ya teman-teman Kita harus masak Sampai benar-benar tanak Jangan terlalu cepat ya Nanti bau aroma Ininya cabai hijau ini Kan agak sedikit langu Jadi harus dimasak Ke dalam pelan aja Nah ini akan saya kasih gula Pasir 1 sendok teh aja Bagi yang suka Boleh pakai Atau boleh juga enggak ya Nah ini akan saya cicip Untuk koreksi rasa Ini udah enak ya teman-teman Udah pas ya Tetap ini akan saya masak Sampai benar-benar tanak Dirasat dicium Sudah tidak bau langu Berarti itu tandanya udah matang ya teman-teman Apinya kecil saja ya Ini tetap hijau ya teman-teman Karena tadi saya kasih kunyit bubuk Nah ini udah gak terlalu bau Udah gak bau langu lagi Cabai keritingnya Cabai hijaunya Saya masukin yang tadi bahan Nah ini akan saya aduk Tetap nyala apinya Tapi kecil aja ya Kayak api mau mati Nah ini diaduk sampai Benar-benar semua bahan Tercampur rata Seperti ini Dirasa sudah tercampur Matikan kompor Nah ini dia teman-teman Ini enak banget ya Wajib coba ya teman-teman Nah ini udah matikan kompor Saya akan siap Sajikan ke piring saji ya Mudah sekali ya teman-teman Simple ya untuk menu harian Jangan bingung-bingung Menu apa aja Yang penting berkreasi aja ya teman-teman Nah ini udah saya pindahkan Ke piring saji Semoga teman-teman suka Dengan video saya hari ini Nah semoga bermanfaat ya teman-teman Nah ini seperti biasa Akan saya bawa ke depan ya Untuk mendapatkan hasilnya Lebih growing atau lebih bagus ya teman-teman Disini pencahayaannya kurang Nah jangan lupa Dila pinggir-pinggirnya Agar kelihatan rapi Nah ini dia teman-teman Ini udah siap dibawa ya Bentuknya seperti ini Nah yuk dibawa ke depan yuk Nah ini dia Udah jadi ya teman-teman Balado Jengkol Balado hijau Jengkol Teri Dan juga kentang Nah teman-teman wajib coba ya Ini enak recommended Pokoknya Nah sampai disini dulu Video dari Dapur Bunda Rimi Selamat menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat makan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax